Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Kang Sigit Kali ini Kang Sigit Ada kegiatan kasih pakan Ataupun ransum Barangkali teman-teman Yang masih kebingungan Ataupun Pusing ataupun Tidak tahu harus dicampur dengan apa Bisa Dicampur Ataupun bisa dikasih Dadaunan Nah barangkali buat teman-teman Pengen tahu Kegiatan Kang Sigit hari ini Cek selengkapnya di video Jumbo Subang Oficial Iya kita lanjut teman ya Tadi apa yang Kang Sigit bilang itu Sekarang Kang Sigit ada kegiatan Nah untuk yang belum komen Like dan subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar Kang Sigit Makin bersemangat untuk mengonten Dan memberi motivasi buat teman-teman ya Nah Disini Kang Sigit menyiapkan Daun Apa ini ya Daun mengkudu Nah Ini daun mengkudu Bisa kita manfaatkan Untuk menjadi pakan alternatif teman ya Nah Jika teman-teman di rumah mempunyai Ada pun Pohonnya Ini bisa jadi bahan alternatif untuk pakan Selain bisa irit pakan Kelebihannya dan fungsinya Tahan penyakit dan mengembalkan posisi badan entok teman Nah barangkali di rumah Teman-teman ada yang punya Silahkan coba Ini daun mengkudu Tapi sebelumnya Kang Sigit akan Proses penggilingan dulu Akan Kang Sigit giling dulu ya Pakai mesin chopper Iya teman Ini baru proses satu penggilingan ya Mungkin bisa antara satu kali atau dua kali lagi Iya Ini teman Yang sudah kita tadi penggilingan itu Hasilnya seperti ini Nah akan Kang Sigit aplikasian dengan Ini teman Ini bekatul Bekatul halus ya Kurang lebihnya Dua kilo Dua kilo Dan kita sampulkan lagi dengan ini Pur 512 teman ya Buat agak ada wangi-wanginya Nah sekarang tinggal pengaplikasian Ataupun disatukan Iya teman Sembari nunggu ini ya teman ya Sembari nunggu adem Karena Kang Sigit pakai airnya air panas Nah Buat teman-teman juga Kalau bisa ngasih pakan itu dengan airnya air panas Agar Istilahnya Matang Nah pakannya itu matang Jadi gak cepat basi teman ya Kalau untuk buat pakan Nah ini Teman ya daun ini Daun mangkudi ini Hasilnya bagus buat Entok produksi Ataupun entok yang baru bertelur Selain kelebihan dan fungsinya Buat ketahanan tubuh Apalagi sekarang musim-musim penghujan Jadi Teman-teman harus pakai Obat yang herbal Semacam daun mangkudu Ataupun Daun papaya Juga bisa teman ya Nanti Kang Sigit pun akan bikin tutorialnya Tentang pakai daun papaya teman ya Sekarang Kang Sigit lagi ada kegiatan Bikin pakan dengan daun mangkudu Ataupun pace Nah buat teman-teman di rumah Barangkali ada yang punya Ada yang mempunyai pohonnya Kalau bisa Pakannya campur dengan Daun mangkudu Ataupun pace Sambil kita menunggu Jali teman ya Nah teman Sekarang sudah ready Siap kita untuk Ngasih pakan Sama entok kita Nah simak video selengkapnya Kurang lebihnya Buat kapasitas 30 ekor mentok Nah buat teman-teman Aplikasinya 2 kg bekatul 2 kg daun papaya Ditambah 5 on Pur 512 Untuk populasi Kurang lebihnya 30 ekor teman-teman ya Nah bisa Untuk usia Entok yang Satu bulan juga Nanti Kang Sigit pun Kasih makannya Ini usia Satu bulan Karena Butuh Pertumbuhan Kesehatannya Terima kasih Nah sekarang Kang Kang Sigit Akan lanjut Untuk ngasih pakan Ke mentok-mentoknya Langsung kita Hajar teman-teman Memang responnya Kurang ya teman-teman ya Kurang nafsu Beda dengan Daun papaya Itu beda Ini Kang Sigit Ini posisinya Habis hujan teman-teman ya Ini Bijatan Kang Sigit nih Nah Kita lanjut Ke Entok yang Satu bulan Kang Sigit pun sama Udah dikasih Daun mangkudu Agar Pertumbuhannya Kuat Dan Sehat Nah ini teman Untuk yang Usia satu bulan Kang Sigit Sudah dikasih ini Agar Pertumbuhannya Bagus ya Kuat ketahanan tubuhnya Apalagi ini Musim penghujan Jadi buat teman-teman Di saat musim penghujan Seperti ini Kalau bisa Sering dikasih Herbar ya Herbar Apa Herbal Aduh Sampai Tablet Bilang Oke Nah ini Entok usia Satu bulan Kang Sigit Nah Ini yang Usia Tiga minggu Aje 21 hari Kang Sigit sudah Pak kasih ini Sudah kasih Obat herbal Pakanan herbal Jadi Buat ketahanan Tubuhnya Lebih kuat Teman ya Jangan Nasal Pakan Tidak ada Apa Tidak ada Buat ketahanan Tubuhnya Jadi Sayang Kalau punya Ternak Teman-teman Jarang dikasih Apa ya Makanan Herbal Tidak ada Jadi kalau Kang Sigit sih Menggunakan Pahan alternatifnya Gunakan Kadang-kadang Daun papaya Terus juga Daun mangkudu Yang sering Kang Sigit Kasihkan Itu daun papaya Karena Lebih gampang Lebih besar Besar Ini Usianya 21 hari Teman-teman Satu bulannya Kurang 9 hari Nah Kalau yang ini Usianya Berapa Satu bulan Ini usianya Satu bulan Teman-teman Seperti itu Kang Sigit Masih ada Satu tempat lagi Tandang Kedua Di depan Tapi bukan Jumbo Itu yang di depan Itu anak Entok Superan Kembali kita Kasih pakan Untuk entok Yang di depan Teman-teman Nah Di sini teman Ini kandang Kedua Kang Sigit Di depan Ini Kang Sigit Superannya Memakai Rambon Teman-teman Memakai Rambon Dan Jantannya Ini Memakai Jumbo Nah Ini Jantannya Dan ini Petinanya Kurang lebih Seperti ini Kawan-teman Nah Ini Pejantan Jumbo Ini pun Jumbo Cuman ini Minisnya sayap Dari Jemoko Dia Tidak mau Betul sayapnya Kalau Dibilangnya Lumayan Buat Pacaknya Pacak Jumbo Bikin Setak Supran Gitu Teman Nah Kang Sigit Pun ada Anak-anaknya Ini Barangkali Teman-teman Yang mau Minat Ataupun Yang ingin Belajar Ternak Bisa Tulis Di kolom Komentar Ataupun Ada Nomor Kang Sigit Di kolom Deskripsi Disitu Ada Nomor Kang Sigit Ini Ada Jumbo Dan Ini Betinanya Pakai Rambon Ini Rambon Ini Rambon Dan Itu Rambon Pakai Tiga Betina Dua Jantan Nah Disini Pun Lagi Bertelur Teman Lagi Bertelur Nah Ini Telurnya Teman Baru Ada 6 Eh 6 Butir Ini Lagi Pus Bertelur Teman Nah Ini Teman Anak Anaknya Tadi Supran Itu Buat Setak Supran Anak Anak Seperti Teman Nah Ada Yang Putih Ada Yang Hitam Putih Kang Sigit Nggak Ngasih Nama Jumbo Ini Kang Sigit Segaja Nama Ini Supran Karena Betinanya Bukan Betina Jumbo Memakai Betina Rambon Jadi Kang Sigit Setak Awas Teman Jangan Gagal Fokus Jangan Asal Putih Dibidangnya Jumbo Jumbo Itu Punya Ciri Hasta Sendiri Teman Maupun Di Segiparung Maupun Di Kaki Ataupun Di Postur Tubuh Jumbo Punya Ciri Hasta Sendiri Jadi Buat Teman Teman Yang Memula Awas Jangan Sampai Tertipu Harus Seliti Teman Oke Sampai Disini Kegiatan Kang Sigit Kang Sigit Usapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh